Ini namanya Kalamunyeng. Kalamunyeng. Keris ini sampai sekarang masih tersimpan di makam Sunan Giri dan replikanya tersimpan di museum daerah Kabupaten Gresik. Konon, keris Kalamunyeng merupakan penjelamaan dari Pena, Kalam, milik Kanjeng Sunan Giri. Kalamunyeng adalah nama sebuah keris pusaka yang memiliki kisah legenda yang menarik. Keris ini konon berasal dari Pena, Kalam, yang digunakan oleh Sunan Giri, salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Menurut cerita, Sunan Giri pernah melemparkan Pena tersebut ke arah pasukan Majapahit yang menyerang kedatonnya, dan Pena itu berubah menjadi keris yang melayang-layang dan mengusir musuh. Keris Kalamunyeng kemudian menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Dan masih disimpan di makam Sunan Giri di Gresik, Kalamunyeng, keris pusaka dari Pena Sunan Giri. Keris adalah senjata tradisional yang khas dari budaya Jawa. Keris tidak hanya berfungsi sebagai alat bela diri, tetapi juga memiliki nilai seni, sejarah, dan mistik yang tinggi. Banyak keris yang dianggap sebagai pusaka, yaitu benda bersejarah yang memiliki kekuatan gaib dan dihormati oleh masyarakat. Salah satu keris pusaka yang paling terkenal adalah Kalamunyeng, yang konon berasal dari Pena yang digunakan oleh Sunan Giri. Salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa. Sejarah Kalamunyeng. Kalamunyeng adalah nama dapur, bentuk, keris yang lurus dengan ukuran bilah normal. Ricikan, ornamen, pada keris ini antara lain adalah gandik polos, tikel alis, sogokan satu di bagian depan yang memanjang sampai ujung bilah, sraweyan, dan ripandan. Keris ini memiliki warna hitam pekat yang mengkilap, dan memiliki pamor, corak, yang berbentuk seperti huruf Arab. Keris Kalamunyeng memiliki kisah yang sangat legendaris dan berkaitan dengan sejarah penyebaran Islam di Jawa. Menurut Babat Gersik, sebuah naskah sejarah yang ditulis pada abad ke-18, keris ini berasal dari Pena, Kalam, yang digunakan oleh Sunan Giri, yang nama aslinya adalah Raden Paku Atato Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri adalah salah satu dari sembilan wali, wali Songo, yang menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Sunan Giri mendirikan pesantren, pondok pesantren, di atas Bukit Giri Kedaton di selatan Gersik. Yang menjadi pusat pendidikan agama dan pengembangan masyarakat, Sunan Giri juga berperan sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Suatu ketika, Sunan Giri sedang menulis di Kedatonnya, ketika mendengar kabar bahwa pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Patih Gajah Mada datang menyerang. Penduduk Giri ketakutan dan berlarian mencari perlindungan ke Kedaton Sunan Giri. Sunan Giri yang terkejut melemparkan pena yang ada di tangannya ke arah pasukan Majapahit. Sambil berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan, pena itu berubah menjadi sebilah keris yang terbang melayang-layang dan berputar-putar menyerang pasukan Majapahit. Banyak prajurit Majapahit yang tewas dan sisanya lari kocar-kacir kembali ke Majapahit. Sunan Giri kemudian mengambil kembali keris tersebut dan menamainya Kalamunyeng, yang berarti waktu yang gelap atau waktu yang buruk dalam bahasa Jawa. Keris Kalamunyeng kemudian menjadi pusaka yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Keris ini pernah dibawa ke negeri Belanda pada akhir abad ke-17 oleh seorang pangeran Gresik yang bernama Raden Panji Margono, karena dianggap mampu melahirkan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda. Namun, keris ini kemudian dikembalikan lagi ke Gresik pada tahun 1772 oleh seorang bangsawan Belanda yang bernama Van Goens, karena merasa takut akan kekuatan keris tersebut. Keris ini sampai sekarang masih tersimpan di makam Sunan Giri di Gresik, dan replikanya tersimpan di Museum Daerah Kabupaten Gresik. Filosofi Kalamunyeng Keris Kalamunyeng tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga memiliki filosofi yang mendalam. Keris ini melambangkan kekuatan iman dan keberanian yang dimiliki oleh Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Keris ini juga mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala kesulitan dan musuh. Keris ini juga mengingatkan kita untuk tidak takut dan tidak gentar dalam berjuang untuk kebenaran dan keadilan. Keris Kalamunyeng juga memiliki makna simbolis yang terkandung dalam ricikan dan pamornya. Gandik polos melambangkan kesederhanaan dan ketawaduan. Tikal alis melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Sogokan satu melambangkan kesatuan dan kebulatan tekat. Srawayan melambangkan keseimbangan dan keselarasan. Ri pandan melambangkan keteguhan dan ketabahan. Pamor yang berbentuk seperti huruf Arab melambangkan keimanan dan ketakwaan. Keris Kalamunyeng adalah salah satu keris pusaka yang memiliki kisah legenda yang menarik dan filosofi yang mendalam. Keris ini merupakan warisan budaya yang harus kita lestarikan dan hormati. Keris ini juga merupakan inspirasi bagi kita untuk mengikuti jejak Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai, cerdas, dan bijaksana. Bagaimana menurut Anda? Beritahu saya tulis dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton!